kan baiklah karena sudah jam 3 saya mulai ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Shalom, Om Swastiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Perkenalkan saya Nada Ramadanti disini saya akan menjadi pembawa acara pada acara webinar diplomasi budaya rempah The Beauty of Indonesian Spaces Journey to Africa perlu diketahui acara ini merupakan bentuk kerjasama dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia bersama Pusat Studi Afrika Visipuner baiklah sebelum saya disini membacakan agenda yang akan datang izinkan saya menyapa beberapa wajah yang sudah saya kenali disini, yang pertama yang terhormat Bapak Fali Swadi dan juga selamat datang Bapak Fali yang lainnya yang terhormat para narasumber pembahas dan juga moderator saya dan peserta saya ucapkan selamat datang pada webinar diplomasi budaya rempah baiklah sesuai dengan jadwal yang pertama disini setelah pembukaan oleh MC akan dilanjut dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ketiga sambutan dekan Visipuner keempat sambutan dirjan kebudayaan kelima foto bersama keenam pembukaan oleh moderator sesi ketujuh hingga sesi kesebelas merupakan sesi pemaparan materi oleh para narasumber dan juga pembahas sesi kedua belas adalah sesi tanya jawab sesi ketiga belas diisi oleh kesimpulan dari moderator sesi keempat belas sesi foto bersama dan yang terakhir adalah penutupan dari MC baiklah setelah ini sesuai dengan agenda kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya oleh karena itu saya harap seluruh peserta bisa on cam untuk menyalakan kameranya baiklah disini saya sudah lihat semuanya sudah nyala kamera untuk Mbak Bening Lintang selaku operator dari KIH Visipuner bisa memandu kami semua selamat menikmati Indonesia kebangsaan bangsa yang terakhir hari malam kita bersama Indonesia bersama Indonesia ini langkah yang terakhir bangsa bangsa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih 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 agar ini ide gagasan yang sangat baik menjaga, menjajaki kemungkinan sinergisme Indonesia-Afrika untuk mendapatkan keadaan sehat melalui pemanfaatan rempah dalam ranguan Indonesia. Saya kira untuk sementara itu Bu Pingki semoga ada manfaatnya dan kita tetap sehat dalam masa COVID ini, sehat dengan rempah. Terima kasih. Luar biasa, pengennya masih dengerin terus Bu Mangistuti mendongeng luar biasa, memang sebetulnya kita itu dikaruniai begitu banyak hadiah dari Tuhan yang terserah kita dan sebetulnya kalau kita rajin mengkonsumsi itu itu COVID minggat Ya, itu sekali. Ya Allah gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian kita masuk kepada pemateri yang kedua di sini ada Pak Daniel Tumpa Simanjuta yang akan menyampaikan bagaimana sebetulnya peluang diplomasi rempah ini bisa menjadi sarana mendekatkan menghangatkan menghangatkan kalau rempah kan tadi menghangatkan gitu ya bagaimana bisa menghangatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika waktu saya persilahkan Pak Daniel Ya, makasih Dr. Pinky, saya sebetulnya enggak ahli rempah nih bukan ahlinya herbs and spice tapi saya tadi dengan Profesor sambil menunggu kalau boleh langsung ke halaman 17 Bu mungkin dalam 15 menit ini kalau saya catat tadi dari Profesor Mangesteti kan ada berbagai manfaat dari herbs and spice buat kesehatan, makanan, aroma, dan kecantikan lah at least yang saya ketahui ya mungkin kalau nanti Bu Tirta itu lebih banyak bicara mengenai hubungan rempah dengan kecantikan saya enggak ahlinya juga disitu mungkin saya sedikit ke bagian kesehatan, makanan, dan aroma gitu dan tadi yang Ibu Pinky bilang bagaimana menghubungkan dengan apa menghangatkan lah hubungan antara Indonesia dengan Afrika nah ini langsung dari slide 17 saja mungkin saya sifatnya melaporkan ke webinar ini Bu bahwa ternyata pertama fakta yang kita punya kalau kita lihat ada sebuah perusahaan Indonesia ya selain nanti Ibu Lenin ceritakan dirita Ayu ada yang namanya Indeso dia itu membuat pabrik di Zanzibar minyak daun cengkeh ini yang menarik adalah dia menggunakan bahan dasar dari Zanzibar ini untuk menambah proses produksi di Indonesia baik itu untuk bahan makanan ataupun bahan aroma jadi luar biasa nih orang itu belum begitu tahu bahwa ternyata antara Afrika dengan kita dalam hal rempah ini ada kolaborasi biasanya kan kalau kita ambil rempah beli, mereka jual atau sebaliknya ini kita ada kolaborasi rempahnya dari Zanzibar kita produksi, nilai tambahnya kita bantu dan juga ada pelestaran hubungan dan yang lain sebagainya dan diplomasi ekonominya dan nilainya jadi ini contoh kolaborasi di dalam rempah yang kita berikut lalu kedua waktu itu sudah ada pembahasan mengenai kuliner ya tapi mungkin sekarang pendekanannya lebih gastronomi hubungan antara makanan dengan budaya kita lihat bahwa lain ada kebutuhan mendekatkan kedua belah pihak ada kebutuhan rempah yang cukup besar di dalam negeri Indonesia dari Afrika jadi nilai tambah dan kemampuan kita mengelola beberapa rempah-rempah ini sudah cukup baik hingga dari Afrika ini bisa kita tambahkan di sini yang juga memberikan dampak baik ekonomi maupun budaya antara kedua entitas itu kami banyak mendapatkan pertanyaan dari berbagai entitas sama perusahaan bagaimana mencari peluk rempah di Afrika nah ini terima kasih tangga ini studi Afrika nya adalah yang terbaik di Indonesia ini sehingga kita masuk ke isu detail misalkan budaya dan diplomasi ekonomi dalam rempah ini bisa kita mahasiskan jadi mudah-mudahan peserta webinar ini bisa ikut curah pendapat pandangan bagaimana kita memperkuat rempah-rempah ini baik untuk budaya dan ekonomi berikut hal ketiga hal ketiga yang kami lihat adalah lanjut lagi lanjut lagi potret ekskor terempat mundur lagi bu kecepatan mundur lagi kalau kita lihat di sini nanti selain tadi berdasarkan hasil studi dan kita lihat ada produk mengenai produk dagang rempah yang sangat besar contoh pala dan kayu manis tadi kita bahas banyak kayu manis oleh Profesor Mangasuti menjadi komunitas rumah yang paling banyak diekspor oleh Indonesia ini luar biasa walaupun diprediksi saya adalah Afrika subsahara tapi tempatan ini saya ingin menyampaikan di Afrika bagian utara yaitu Mesir Marokos kebutuhannya tipe besar kalau ada ini kan ekonomi kreatif ekonomi kreatif itu adalah bagaimana kriasi gaya bisa dimonetal begitu juga dalam rempah kalau ini bisa ada dampak ekonominya maka saya rasa otomatis dua isu ini bisa berjalan bareng ekonomi dan budaya produk lain yang mengalami kenaikan besar adalah bumbu kemasan ini nanti di bagian akhir dari slide saya saya ingin sampaikan ternyata saya berikan Pak William Wokho taran beliau adalah salah satu hal yang bisa kita kembangan bersama dan saya butuh bantuan UNER ini ke depan pembahasannya ini bumbu kemasan ini adalah satu produk yang bisa memadukan segala unsur budaya ekonomi dan rempah kita dikenalkan ke berbagai pihak termasuk di Afrika ini adalah hal yang bisa kita terus tingkatkan beberapa tahun data menunjukkan adanya kebutuhan yang besar lebih dari 13% total ekspor bumbu kemasan asal tanah Indonesia itu nilainya sudah mencapai 61 juta itu data tahun 2018 mungkin waktu pandemi ini turun ya tapi kita berharap setelah tidak pandemi angka-angka ini akan kembali menaik ini temuan ketiga dari yang kita lihat berikut temuan keempat lanjut temuan keempat yuk kita saat pertama membuat strategi diplomasi rempah kita ini kalau boleh mungkin UNER ini bisa juga menangkut kita hari ini bagaimana strategi ini kita sudah bahas dengan berbagai kalangan khususnya di bawah koordinasi kantor Menko Marves ya dengan asosiasi dengan kementerian lain dan juga tentu dengan ahli gastronomi ada kebutuhan dari kantor pariwisata sedang membuat panduan gastro diplomasi kita ke pasar ke target pasar misalkan Australia nah ini juga bisa menghidupkan kembali dunia rempah di Indonesia kalau kita baca tulisan Pak Profesor Wilam Mongso dengan adanya perubahan budaya Indonesia dulu itu setiap rumah tangga itu punya safe katanya sekarang orang Indonesia jarang punya juru masak sehingga budaya ekonomi berkurang juga kalau kita hidupkan lagi ada strategi gastro yang kuat maka mungkin budaya kita masa lampau terkait hubungan rempah dengan makanan dan aroma ini bisa kita tingkatkan lalu ada semacam menu wajib untuk promosi kuliner dan bumbu Indonesia kalau kita bicara hubungan rempah atau herbsnya Thailand gitu ya mereka pasti makanannya patai ya kita udah tahu ya itu mereka punya suatu level tertentu ada 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 parameternya nah kita ini kayaknya belum ada kayak pakem-pakem ya seperti yang wajib yang minimal yang mainstream itu apa dulu yang kita tolong ke depan misalkan menu ditambah jamu mocktail ini misalnya ada pembahasan waktu itu ini mungkin menjadi standar yang bisa memudahkan kampanye kita pemerintah mempromosikan budaya rempah kita melalui minuman makanan dan sebagainya lalu memperkuat pasukan bahan baku atau rempah nah karena pasukan kalau kita hanya lihat rempah itu kan unitnya kecil-kecil ya kayak saya nih saya tergantung di istri dan di rumah pasangnya apa banyak orang yang nggak begitu ngerti kalau ketika itu makanan itu rempah bumbu itu satuan-satuannya tapi ketika dia menjadi satu bumbu kayaknya lebih ngerti lebih mudah kita kemas nah ini perlu ada perpaduan ini bagaimana strategi rempah kita juga ini pembahasan nanti yang dalam ahli memperkuat distrik bumbu ini penting belajar dari jadi kita di bumbu nih diusulkan oleh ahli kita untuk bumbu pasta atau dan juga jangan lupa memberikan perlindungan kekayaan intelektual dan indikasi geografis kayak kopi kita misalkan dari daerah saya kopi sidikalang bagaimana kita perlindungan indikasi geografis nah ini kita penting ini isu yang saya lihat ini kita seolah-olah sedikit lupa dan perlindungan ini tidak misalkan kita bicara patent obat indikasi geografis dan kekayaan intelektual ini perlu menjadi perhatian bersama ya tentu promosi bersama nah lanjut kemuan berikut yang kita lihat selain tadi bicara strategi ini yang adalah strategi diplomasi rempah melalui kuliner saya akan agak spesifik kuliner ini yang contoh kiri ini bukunya Pak William Wongso ini bagus sekali banyak hal yang bisa kita gali diplomat kita juga perlu lebih belajar apa itu gastronom Indonesia tapi ada beberapa take away yang bisa saya lihat misalkan bahas dari hasil si beberapa KL dengan Pak William Wongso misalkan dia bilang coba deh kalau ke Afrika itu kita fokus misalkan kulinernya itu yang bisa di-project adalah kenegah dan Namibia misalkan ini ada alasan ada hitungan-hitung lalu lalu misalkan bumbu Indonesia yang dapat dipadakan dengan barbeki Afrika adalah bumbu kuning dan bumbu merah apakah ada beberapa spesifik bumbu kuning bumbu merah ini untuk Afrika ini jadi spesiality kita kita bicara gastronomi ke Afrika kalau ke kawasan lain berarti gayanya harus beda kali mungkin gak rendang kalau di di sini ya tapi kalau di Afrika ini kalau kata maestronya adalah bumbu kuning bumbu merah boleh menjadi yang di depan lalu kedua pihak atau kedua negara dengan Afrika dapat memiliki budaya barbeki yang hampir sama yang dapat dipadukan dengan beberapa spesifik ke negara-negara temuan berikut temuan berikut ya ini contoh saja apa yang kita lihat tentu para duta besar diplomat-diplomat kita adalah garda terdepan memperkenalkan rempah Indonesia baik melalui makanan aroma dan lain sebagainya ini mereka sudah makan di situ gastron diplomasi walaupun dalam skala kecil menengah kita lakukan kita melihat banyak restoran Indonesia di luar negeri itu tidak banyak contoh yang dibandingkan dengan Thailand Vietnam kita masih kurang mungkin dengan strategi tadi bumbu dulu jadi kita memasuk bumbu-bumbu kepada resto-resto atau warga negara Indonesia atau orang asing yang akan coba merasakan kuliner Indonesia misalkan contoh di Afrika subsahara saja itu cuma ada satu restoran Indonesia di Rwanda bayangkan yang telah yang coba dengan biaya sendiri dia coba memperkenalkan kuliner Indonesia rempah-rempah dari Indonesia lalu di Mauritius mungkin kita bisa memanfaatkan adanya rumah Indonesia di situ sorry dikepencet lalu bagaimana dengan kemasan seperti indomie atau mie sedap atau perusahaan-perusahaan besar ya ini bukan UMKM tapi yang besar nah mungkin ini juga strategi yang tidak boleh kita lupakan karena perusahaan-perusahaan yang relatif established ini juga dia punya peran untuk memperkenalkan rempah-rempah kita dan mereka telah memiliki outbound investment juga di negara-negara Afrika dan beberapa data lain misalkan ekspor rempah-rempah Indonesia berdasarkan data trade map tahun 2019 kepada negara Afrika kita lihat cukup ada pasar di Nigeria Ghana Senegal Mauritius dan Gabon mungkin ini adalah titik-titik yang akan perlu kalau ada showcasing atau promosi atau pendalaman terhadap upaya rempah-rempah kita baik dalam kesehatan makanan aroma kecantikan dan lain sebagainya tanpa melupakan negara-negara Afrika lain berikut temuan lain temuan lain kita lihat ini peta misalkan beberapa perusahaan besar kita yang dalam ingrediensnya itu memasukkan ingrediens rempah-rempah kita tidak perfect tapi kita bisa mulai kita bisa belajar dari mereka dan ini kita tidak boleh puas diri ada 46 negara di Afrika yang ada masih sangat kecil lanjut lanjut nah ini contoh data dari badan pom badan pom saat ini kan terkenal dalam isu yang obat tapi kalau kita bicara bahan makanan ini mereka punya data apa yang diekspor dari pihak Indonesia ke Afrika lihat data-data apa yang paling banyak izin edar yang diberikan oleh badan pom ke Benin apa ke Gana apa Senegal apa dan kita lihat mungkin ada beberapa rempah-rempah di dalamnya tidak semua rempah-rempah disini kami tahu tapi ada beberapa herbs and spice yang mungkin bisa inspire us ketika kita masuk Afrika ini contoh-contoh yang kita dapat data-data kuantitatif yang ada berikut temuan berikut ada beberapa tantangan gastronomi ya kita lihat masih banyak orang Indonesia persepsinya negatif mengenai Afrika kita rubah terus terima kasih buat teman-teman di Arlangga ya Bu Pinky khususnya yang terus memperkenalkan ini influencer lalu ada isu pembiayaan bagaimana hubungan antara perbankan kita membantu UMKM ataupun perusahaan menengah kita yang sudah siap untuk memperjuangkan rempah-rempah kita di negara maju eh sorry di negara-negara di Afrika maksud saya apakah itu di wilayah kesehatan makanan aroma atau di kecantikan ada hambatan tarif ya kita sadar itu makanya strategi yang kita bahas sebelumnya Indonesia mendorong free trade agreement sebanyak mungkin dengan negara Afrika konektivitas yang masih terbatas lanjut lanjut ini kesempatan yang ada ekspor bahan produk terbuka lebar perusahaan Indonesia dapat menjadi sarana sekaligus news market kita tadi Pak Profesor William Wongso menekankan ayo main di bumbu dulu deh kita main di bumbu gastronomi dulu dari situ mungkin kita bisa memajukan rempah-rempah ada kemajuan ada beberapa tempat pariwisata yang bisa dipakai mungkin gak begitu tepat kita ngomong kopi di sini tapi mungkin bisa karena itu bisa kategorinya rempah-rempah ya di daerah turism di Cape Town perlu kita dorong mungkin kita spesifik tailor-made di beberapa daerah memanfaatkan kerjasama Sister City misalkan Denpasar apa yang ada rempah-rempah dari Bali dengan salah satu kota di Afrika Selatan Mosel Bay atau Outbound Investment lebih kita tingkatkan lagi ternyata data yang kita lihat kita ada beberapa miliar USD ada 37 Outbound Investment di Afrika Sub-Sahara ternyata makanan dan minuman dan termasuk farmasi kita lupa tadi bahas bahwa salah satu bagian dari farmasi itu bahan baku obatnya adalah OMAI yaitu bahan-bahan obat dari Herbal yang telah melalui proses lolos uji klinis ternyata juga pasarnya makin besar kita lihat berikut ini potensi Afrika di pihak Antormen Bekraf dia akan membuat susunan panduan untuk gastronomi ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan ke Afrika kita bersinergi semua lanjut demikian Ibu Asante Nisana terima kasih semoga upaya kita bersama dapat memperkuat well-being baik teman-teman di Afrika dan juga Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera terima kasih Pak Daniel tumpal luar biasa ternyata kita memang sudah menghangatkan Afrika gitu ya dan harus semakin hangat dan kami pusat studi Afrika siap selalu ada di belakang Pak Daniel jangan khawatir Pak siap mendukung selalu karena bagi kami ini adalah cara kontribusi universitas ya Bu Prof Mangestuti ya bagaimana kita bisa ikut serta menjadi bagian dari diplomasi Indonesia ke negara Afrika dan itu sudah terbukti banyak mahasiswa Afrika yang studi di universitas Erlangga dan universitas lain baik sebelum kita sampai ke waktunya Bu Leni izin selamat datang Bapak Dirjen Kebudayaan Pak Hilman Farid kami persilahkan Bapak sepatah dua kata tidak abdol kalau tidak mendengarkan suara Bapak silahkan Pak Hilman Farid baik terima kasih Ibu Pinky selamat sore Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum 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 Salam sejahtera dan mohon maaf terlambat ini karena ditahan sama dokter jadi mau gak mau saya ikut kalau gak itu gak bisa dibantah jadi dan mohon maaf saya mengikuti pembicaraan tadi oleh Ibu Mang Estuti dan juga Pak Daniel dari Kemlu saya takut menyelah obrolan yang sedang asik ini jadi saya akan berbicara singkat saja tentang inisiatif jalur rempah yang memang kita sudah mulai 2016 kurang lebih gitu ya dan ada berapa gambar yang saya mau kasih lihat untuk Pinky karena tadi pagi sempat diskusi dalam Hanas hal yang sama yang saya sampaikan jadi mudah-mudahan ini nanti bisa membantu diskusi kita juga jadi jalur rempah sendiri satu jalur yang historis terbentuk 1500 tahun ceritanya itu panjang saya gak akan masuk terlalu dalam ini titik-titik yang sekarang ini coba kita kembangkan di daerah-daerah ini di Indonesia dan ini kalau di luar negeri memang akan sampai juga ke pantai Timur Afrika di urusannya Pak Daniel nanti yang kita hubungkan dan memang tadi saya senang sekali ketika mendengar udahlah kita lakukan sesuatu yang konkret satu yang doable jadi gak bikin rencana panjang-panjang nanti keburu habis waktunya bikin sesuatu yang konkret dan tentu kami menyambut baik saya mau memberikan gambaran mungkin ini menggarami laut sebagian Bapak Ibu sudah tahu tapi saya ungkapkan saja di sini dalam kesempatan ini berapa besar kalau kita bicara tentang yang kita sebut wellness economy ternyata kalau berdasarkan hasil risetnya itu luar biasa besar berbilang miliar dolar bahkan triliun dan sayangnya peran Indonesia di dalam semua ini masih sangat-sangat terbatas lihat misalnya wellness tourism 639 miliar dolar Indonesia sekarang ini sedang berjuang untuk bisa sampai keseluruhan turismenya bukan hanya wellness 20 miliar dolar bikin segala macam investasi infrastruktur dan lain-lain sementara yang tadi Ibu Mangestuti bilang itu belum banyak kita garap kita semua tahu investasinya untuk pengetahuan tradisional masih sangat terbatas Bu Pinggi sulit untuk mencari dukungan bagaimana caranya bisa mendata dengan baik seluruh kekayaan intelektual kita yang terkait dengan tanaman herbal padahal kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan industri farmasi di dunia ini 20%-nya itu dari hutan Amazon apakah kemudian para peneliti barat itu datang sendiri masuk-masuk ke hutan enggak pasti diantar semua orang kampung dan dari orang kampung itulah mereka sebenarnya belajar oh ini daun punya kasiat begini ini batangnya bisa dipakai dan seterusnya jadi kita butuh investasi yang benar kalau mau main di wellness industri ini dan sekarang ini terus terang aja jujur saya bilang belum undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sudah memberikan amanat yuk kita periksa kekayaan intelektual kekayaan budaya yang kita miliki dan kalau itu terjadi ini nih sekarang tantangannya ini bicara tentang global market karena pandemi ini malah lebih gede bukan berkurang Bapak Ibu tentu ada beberapa diantaranya yang mengalami modifikasi seperti turism wellness real estate dan seterusnya tetapi marketnya nggak akan berkurang jadi kalau bicara tentang potensi ekonomi besar nah kalau lihat juga proaktif ini Ibu Bangga pasti tahu sekalilah yang proaktif yang sifatnya mencegah dan segala macam selalu lebih berat daripada yang kuratif kuratifnya biasanya pengobatan industri medis modern gitu ya dan disini nih semua kalau kita bicara tentang potensi ekonominya nah kita perlu ini ya India udah bikin traditional knowledge digital library mana yang asalnya al-yurveda mana yang unadi mana yang sida gitu nah kita ini sekarang mencatatnya masih terpencar-pencar kementerian kesehatan punya di kebudayaan ada nanti di kumham dari kekayaan intelektual juga bikin ya kariwisata mungkin punya catatan sedikit disana-sini daerah juga punya sendiri kita bisa ini harus kita konsolidasi resources kita gitu dan saya berharap dari pertemuan kita ini inilah yang bakal akan kita lakukan juga gitu ya kesepakatan untuk ayo kita gotong royong ini ya resourcesnya kita konsolidasi sehingga bisa menghasilkan ini karena ini titik tolakin data ini adalah segalanya gitu tanpa ini susah kita mau bergerak ya dan kita gak cuma bicara tentang herbal obat-obatan dan seterusnya bicara juga tentang makanan dan kalau resep-resep lokal tradisional segala macem William Waxo saya kira kan seperti ensiklopedi berjalan gitu ya nah ensiklopedi berjalan ini mesti kita sistematisasi nih hari ini gitu ya sehingga bisa dipakai diakses oleh lebih banyak orang baik penutup apa yang dilakukan sekarang kita memperkuat narasi jalur empah melalui berbagai program dan platform ya nah ini ajakan dan juga undangan Pak Direktur kalau memang kita sampai ke Afrika ayo kita jalan yuk gitu ya kita soalnya punya program khusus di TV nanti jadi TV kanal 3 itu kanal kebudayaan mau kita isi secara masif nah produk-produknya antara lain perjalanan-perjalanan kita ini ya tahun depan misalnya kalau misalnya suatu saat pandemi sudah lebih baik ya sudah bisa itu kita berlayar Bu ya siap maksudnya tahun ini kita berencana berlayar bersama TNIAL ya udah siap kapalnya tapi karena pandemi sebuahnya tertunda ya insya Allah kalau misalnya semua lancar nanti tahun depan kita udah bisa melakukan itu nah kalau ini jalan saya juga setuju tadi aksi kecil besar hasil ya mulai dari bumbu udah deh sesuatu yang tangible bisa kepegang kita ukur ya dan itu memang sudah ada pelaku di lapangan naik tadi Pak Pak Direktur sudah sempat bilang restoran di Rwanda coba bayangkan ya udah ada tuh teman-teman kita yang memang punya niat ya sangat ulet nah ini harusnya pemerintah negara hadirlah ya untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini obat tradisional wellness products ya you name it semua kita punya gitu ini sekarang tinggal betul-betul jalan bareng dengan narasi jalur rempah ya mudah-mudahan di daerah-daerah yang tadi saya tunjuk gitu di peta-peta yang sepanjang Indian Ocean ini samudera India ini mulai pelan-pelan bisa kita bangun kontaknya karena bagi saya bagaimanapun jalur rempah ini bukan soal bisnis ekonomi saja ya bukan cuma soal produk-produk tetapi sebetulnya sebuah gerakan kebudayaan gitu ya dan kita berharap bahwa ini di dalam situasi pandemi tepat waktu ya sebuah kebudayaan yang lebih penghargai pengetahuan-pengetahuan tradisional lebih menghargai lingkungan dan juga keanegaraan hati-hati kita bisa terus dipubung saya kira itu sebagai pengantar mohon maaf sekali lagi menyelah pembicaraan yang sedang asik tapi mudah-mudahan ada manfaat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Pak Ilman Farid saya kira ini penting sekali ya para narasumber yang disampaikan Pak Ilman walaupun agak ketengah tapi tetap bermanfaat untuk memberikan satu benang merah untuk kita semua apa yang harus dilakukan dalam diskusi kita maupun juga langkah-langkah ke depan gitu Bapak Ibu sekalian mohon maaf tolong kamera dinyalakan kita foto sekali lagi tampilkan kehangatan silakan dibuka kameranya mumpung ada Pak Dirjen Bud Pak Ilman Farid mari kita foto bersama silakan teman-teman dipandu ya sudah siap ya semuanya dua tiga lagi selesai 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 silakan Bu Pinky sudah Lintang sudah Bu oke terima kasih terima kasih Pak Ilman Farid yang sudah memberikan pengarahannya dan kita lanjutkan sekarang dengan Bu Leni Nah kalau tadi Bu Mangestuti memberikan teori manfaat kasihatnya luar biasa lalu Pak Direktur Afrika Pak Daniel Tumpal menyampaikan tentang apa yang sudah terjadi Indonesia ternyata sudah menghangatkan dan perlu lebih dihangatkan lagi maka Bu Leni adalah salah satu pelaku yang sudah menghangatkan Afrika sampai tujuh bulan tidak pulang-pulang ke Indonesia bahkan Bu Leni menceritakan pengalamannya terlockdown di Afrika tapi ternyata membawa berkah silakan Baik terima kasih Bu Pinky terima kasih semuanya terima kasih sekali saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berbicara di sini tadi dari Ibu siapa tadi saya agak Bu Mangestuti dari Bu Mangestuti dan Pak Daniel sudah nerangkan secara teori seperti apa dan begitu bagusnya bagaimana rempah-rempah Indonesia karena itu saya sekarang akan menerangkan tidak menerangkan tetapi saya akan sharing tentang pengalaman saya bagaimana rempah-rempah ini melalui dunia kecantikan ternyata juga bisa menghangatkan Afrika saya akan memulai presentasi saya dengan berbicara akan tiga hal yang pertama yaitu tentang produknya kemudian yang kedua yaitu mengapa saya memilih Afrika sebagai tempat saya mengeksplore semua produk-produk itu next nah ini Bapak-Ibu jadi saya akan berbicara tentang next tentang produk kemudian bagaimana strateginya nah saya akan memulainya dengan sebuah sharing perjalanan bisnis saya saya pertama kali mengenal Afrika dan masuk ke Afrika adalah pada tahun 2008 ketika saya diberikan penawaran oleh sebuah perusahaan pembalut untuk mempresentasikan produk mereka di Afrika karena karena saya kebetulan memiliki jaringan di sana maka saya memanfaatkan itu Bapak-Ibu pertama kali mau berangkat ke Afrika pertama kali adalah tantangannya yaitu keluarga tidak setuju teman-teman semuanya menakut-nakuti saya tapi tantangan yang kuat itu datang dari diri saya bahwa saya ingin tahu masa sih benar yang ada di televisi yang kalau dulu saya masih kecil saya melihat Ethiopia adalah sebuah negara yang kekurangan makan mereka pada kurus-kurus seperti itu itu menantang saya untuk berangkat dengan berbagai cara saya meyakinkan keluarga saya agak nekat sedikit saya ngelawan begitu akhirnya berangkatlah saya ke Afrika dimana tujuan utama yaitu di Kamerun di Douala Bapak-Ibu sekalian singkat cerita sampai di sana sangunya banyak makanan takut kelaparan karena lihat televisi kekurangan makan baju saya cuma bawa lima tapi koper saya penuh dengan makanan sampai di bandara saya melihat kanan-kiri orangnya kok gemuk-gemuk besar kok enggak seperti yang ada di televisi kurus-kurus maka saya pikir oh mungkin nanti belum nyampe ini masih di airport kemudian diteruskan sampai di hotel sampai di hotel sama Bapak-Ibu gemuk-gemuk besar dan saya malah kelihatan paling kecil wah saya mulai berpikir satu hal sudah tidak benar kemudian keesokan harinya saya berangkat mulai diperkenalkan untuk ke kantor kemudian memulai langkah pekerja itu yang dah siap Bapak-Ibu itulah yang menginspirasi saya mengapa karena saya melihat begitu orang-orang Afrika ini begitu interestnya dengan produk-produk yang saya bawa dan kebetulan karena saya orang Indonesia diantara produk pembalut yang buatan Cina tadi saya tetap membawa produk-produk Indonesia buatan saya sendiri nah Bapak-Ibu hanya dalam waktu dua hari produk saya ludes dan yang agak membuat saya juga jadi agak ngeri mereka tidak mau di stop karena kan sistemnya adalah konsultasi kemudian menerangkan tentang produk mereka tidak mau pulang sampai jam 11 malam saya jadi bingung di stop katanya saya sudah ngantri dari siang akhirnya dari sanalah saya mulai berpikir waduh ini sebuah potensi yang sangat besar kemudian saya mulai keluar jalan-jalan ke pasar saya melihat pemain di sana cuman sedikit saya boleh katakan cuma orang Cina waktu itu tahun 2008 80% adalah orang Cina yang datang dari daratan Cina dan 20% adalah orang lokal dan campuran ada beberapa yang bukan orang Cina sangunya modalnya kalkulator Bapak Ibu karena di Cameroon itu bahasanya Perancis mereka tidak mahir bahasa Perancis akhirnya mereka pakai kalkulator megang barang harganya berapa di kalkulator transaksi terjadi saya timbul semangat lagi ternyata gampang tidak sesulit yang saya bayangkan waktu berjalan saya pulang kemudian tahun 2009 saya balik 100% membawa produk Indonesia karena saya sangat pede setelah 2008 saya melihat kenyataan itu Bapak Ibu di luar dugaan lagi respon dari pasar luar biasa mereka benar-benar cintakan produk Indonesia padahal produk-produk Indonesia yang saya bawa saat itu adalah produk dari seorang UKM saya bukan perusahaan besar hari ini saya menerangkan pun dari sudut pandang UKM karena kalau perusahaan besar contohnya Indomie dan sebagainya mudah sekali untuk ekspor bagaimana dengan seorang UKM seperti saya saya uang tidak punya saya berangkat ke sana dibiayai oleh perusahaan yang mengirim saya jadi dengan modal yang sangat terbatas bagaimana caranya bisa ekspor apakah itu bukan sebuah mimpi pikiran saya tapi setelah saya sampai Afrika saya yakin itu bukan sebuah mimpi kemudian terus berlanjut saya menemukan dokter di sana yang akhirnya sampai training di Indonesia kemudian membuka geretir yang pertama kali di kamerun di kota doala nah 2010 sampai 2013 terus kemudian berkembang sampai 2014 itu sesuatu yang mengejutkan saya bahwa produk saya bisa masuk ke sebuah kerajaan di Nigeria lalu kemudian 2020 akan menjadi lebih besar lagi saya akan cerita nanti namun mungkin Bapak Ibu menjadi penasaran next produk apa kira-kira yang saya bawa produknya sangat amat simple Bapak Ibu produk-produk itu diproduksi oleh UKM yang berada di kota Bojonegoro yaitu saya sendiri karena saya tinggal di Bojonegoro produk itu 100% mengambil rempah-rempah dari dapur rempah-dapur itu apa seperti kunyit kencor seperti yang diterangkan oleh Ibu Maestuti tadi nah Bapak Ibu saya berpikir kalau saya masuk Afrika pasti saya harus melihat kira-kira apa produk yang disenangi oleh mereka orang Afrika itu kulitnya akan hitam Bapak Ibu pasti pengen putih pikiran saya waktu itu wah saya bikin lotion kemudian scrub semuanya yang untuk memutihkan kulit mereka memutihkan dalam arti tidak merubah dari hitam jadi putih nanti kan itu jadi sulapan jadi ini hanya membuat supaya daki-dakinya menjadi hilang kemudian juga ada brighteningnya dari ekstrak pengkoan seperti itu dari kemiri mungkin Bu Maestuti lebih paham tadi sudah diterangkan beberapa jadi saya mencari produk-produk yang mereka minati produk itu apa yaitu untuk memutihkan membuat mereka lebih kelihatan tidak terlalu hitam saya mau ngomong putih itu orang kulitnya hitam kok jadi putih kan tidak mungkin yang kedua besarnya itu minta ampun Bu ya ampun gemuk-gemuk mereka maka saya mulai membuat membawa produk-produk slimming dan yang ketiga kesehatan di sana masih terasa kurang maka saya membuat beberapa minuman herbal yang basicnya semua ada di dapur nah untuk mengetahui lebih lanjut akan secara detail tidak mungkin di acara ini maka akan ada masterclass yang membahas tentang resep cara pembuatannya sampai bagaimana kita bisa menjadi ekspor nanti tanggal satu kalau tidak salah diarrange oleh Ibu Binggi next mengapa saya memilih herbal sebagai bahan utama saya di dalam membuat produk-produk awal Tirta Ayu masuk ke Afrika satu tadi Bu enggak punya uang Bu kalau terlalu bikin yang aneh-aneh yang pakai teknologi modern mesin-mesin yang hebat saya enggak ada duit jadi saya mempergunakan rempah yang ada di dapur saya proses dengan cara yang sangat sederhana namun saya memperhatikan cara pembuatan kosmetik yang baik kenapa saya kursus saya kursus dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BPOM yang kedua rempah dan herbal itu ketika saya belajar di Viji di Perancis juga di beberapa sekolah di Indonesia mereka mengatakan bahwa sangat mudah diserap oleh tubuh sehingga saya melihat bahwa ini memang benar-benar sebuah peluang yang sangat besar kemudian faktor risiko artinya side effectnya itu kecil jika dibanding dengan obat-obat kimia dan Indonesia memiliki 70% kalau tidak salah herbal yang ada di dunia saya semakin mantap bahwa saya harus membawa rempah-rempah Indonesia yang ada di dapur untuk mendunia akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi next nah ini saya juga ingin berbicara sejarah sudah membuktikan bahwa di candi-candi itu mereka ada relief-relief yang menguatkan apa yang saya katakan tadi bahwa ada minum jamu kemudian pijat semuanya pasti dengan herbal karena saat itu tentu belum ada obat-ubat dan kimia pokoknya mantap benar saya saya harus go internasional dengan herbal tapi Ibu modalnya kecil ini kadang-kadang yang sering menjadi keraguan saya nah ini salah satu contoh bahan yang ngetop di Afrika tolong dikembalikan bahan yang sangat ngetop di Afrika yaitu apa Bapak Ibu lulor Jawa gampang kan simple banget mereka kaget-kaget waktu dilulor dengan lulor Jawa loh kulitnya jadi putih kuning ya nah itu adalah kekuatan daripada herbal di dapur tadi yaitu kencur tumerik kemudian ini kemiri ini luar biasa dan baunya enak dari pandan nanti saya bisa mengajarkan jika ada yang ingin belajar yang jelas saya ingin mengatakan sekarang saat ini lulor Jawa begitu ngetop di Afrika next nah kalau bicara tentang strategi saya ini tidak pinter strategi saya hanya melakukan sesuai apa yang saya pandang perlu dilakukan untuk masuk ke pasar Afrika yang pertama kali belajar dari pengalaman saya yaitu mengalahkan rasa takut karena ini yang paling utama bagaimana kita mau berbisnis di Afrika sementara kita takut sama orang Afrika sementara kita takut bahwa Afrika itu negara yang penuh risikonya tinggi dan sebagainya saya hilangkan dulu rasa takut dengan apa dengan belajar saya buka Google setiap saya mau ke sebuah negara saya mau lihat dulu negara tersebut seperti apa maka rasa takut itu hilang kemudian saya mau belajar terus untuk belajar tentang budaya negara tersebut karena di Afrika itu memang punya banyak kesamaan tetapi juga ada beberapa yang tidak sama misalkan sifat kerasnya suka marah-marah ini kita harus siap kita harus siap menerima semua itu kemudian mencari peluang mencari peluang ini banyak sekali terlebih sekali pemerintah sangat men-support ya seperti kementerian luar negeri perwakilan perdagangan yang ada di sana seperti kedutaan-kedutaan ITPC melalui pameran dagang itu semua adalah peluang tapi pertama kali saat itu belum begitu besar peluangnya namun saya selalu mencari dan mencari bagi Bapak-Ibu yang punya nasib sama UKM seperti saya sekarang enak pemerintah men-support tapi zaman-zaman dulu tidak seperti itu namun walaupun disupport oleh pemerintah jangan lupa Bapak-Ibu dekatkan diri terus kepada kemenlu kemudian juga seperti Fisip Umar karena mereka punya jalur-jalur saya akan mengatakan bahwa sebagian besar daripada keberhasilan saya yaitu saya juga mendekati mereka mulai dari ITPC dan lain sebagainya next nah ini adalah bentuk-bentuk peluang yang saya tangkap Bapak-Ibu bisa melihat saya bersama ITPC di Dubai kemudian saya melakukan business matching bersama Bapak-Bapak dari ITPC pameran-pameran saya selalu ikuti dan Bapak-Ibu lihat stand saya tidak pernah sepi baik di Indonesia maupun di luar negeri kalau saya mengadakan pameran tidak pernah sepi ngantri sampai ditutup marah itu tadi orangnya jadi orang Afrika itu kadang-kadang agak kadang-kadang suka marah ya dia tidak mau ditutup sementara security-nya building-nya TEI minta tutup nah seperti itu next nah ini saya selalu terus mendekatkan diri karena UKM itu Bapak-Ibu sekalian kalau kita tidak mendekatkan diri kalau kita tidak muncul pemerintah itu tidak tahu kalau perusahaan besar karena omsetnya besar pemerintah tahu bagaimana dengan kita ayo kita dekatkan terus kita selalu muncul dalam setiap acara yang diadakan dulu saya mendaftar tidak diterima saya makso saya datangi saya makso pokoknya saya harus ikut akhirnya karena kasihan mungkin saya diikutkan nah saya bisa menjadi satu-satunya yang bukan BUMN yang ada di event-event bergengsi yang diadakan kementerian luar negeri next nah jangan lupa Bapak-Ibu ini sangat penting yaitu pendekatan dengan hati walaupun kita berbisnis jangan lupakan mereka karena disitulah saya banyak belajar dari pengalaman saya saya masuk melalui jalur pendidikan Bapak-Ibu bisa lihat saya mengajar mereka dan mereka begitu antusias sangking pengennya mendapat pelajaran mengerti tentang produk-produk rempah Indonesia dan cara penerapannya maka mereka sampai naik kursi itu Bapak-Ibu tahu nginceng-nginceng naik kursi karena kepengen tahu kemudian saya juga menjalin hubungan antara mahasiswa di Afrika dengan mahasiswa di Indonesia ini tentu usaha yang sangat besar daripada Buping Ki itu melalui jalur pendidikan kemudian juga melalui jalur-jalur yang lain yaitu jalur budaya di dalam setiap daripada event-event Tiltayu saya selalu memasukkan budaya Indonesia melalui tari-tarian baik tarian Indonesia maupun mengadop tarian yang ada di negara tersebut ini Bapak-Ibu tahu kami anak buah saya mereka menari dengan salah satu prince yang ada di Nigeria itu yang nari bersama kita itu cukup terkenal dulu dia menjabat sebagai menteri pengairan dia adalah salah satu daripada dari kerajaan Oneru prince adistikun Oneru next nah kemudian ini adalah FPIA yaitu forum perdagangan Indonesia Afrika yang saya bentuk karena keinginan saya menjadi jembatan bagi UKM untuk menghubungkan pengusaha-pengusaha UKM Indonesia dengan Afrika karena tanpa bantuan ini mereka akan mengalami kesulitan itu ketika delegasi dari Afrika datang ke airport saya jemput mereka saya saya bersama FPIA kami menjemput kemudian di atas itu bersama Pak Dubes Ethiopia kami juga melakukan business matching kemudian kita juga buka di pameran-pameran TII kami menampung UKM-UKM yang mereka tidak bisa menyewa tempat di TII kami fasilitasi untuk bersama-sama masuk ke dalam apa namanya tempat tempat kita mengadakan pameran next saya cepat-cepat karena pengalaman 11 tahun harus dirangkum dalam 15 menit nah mengapa saya memilih Afrika kalau ini Pak Tumpal pasti lebih paham dari saya saya lewati saja nah ini sekarang tantangannya tadi kayaknya manis-manis semua enak ya sekarang tantangannya Bapak Ibu tantangannya jaraknya jauh biaya perjalanannya mahal dan beberapa negara masih tergolong high-risk country tidak banyak info yang bisa didapat tentang Afrika dan beberapa isu negatif tentang Afrika makanya kita harus mengalahkan dengan apa mengalahkan rasa takut itu dengan mencari tahu lebih dalam tentang Afrika kabar baiknya perjalanan waktu ketekunan dan apa yang saya lakukan ternyata tidak sia-sia tetapi membuahkan hasil yang sangat amat membahagiakan saya bahwa produk Tirta Ayu asli Indonesia dengan bahan dasar dari rempah dapur kini sudah menggeser beberapa produk bermerek dari Eropa begini ceritanya beberapa bulan yang lalu saya ter-lockdown di tujuh bulan di kerajaan Swasilen Eswatini saya masuk ke kerajaan di sana pertama kali saya masuk di toiletnya semuanya produk-produk brands terkenal dari Eropa kemudian saya mencoba mengatakan kepada His Majesty produk kami Indonesia tidak kalah dia tertawa dia tanya mana produk kamu saya kasihkan dan mereka benar dia bilang produk kamu tidak kalah dan singkat cerita ya Bapak Ibu akhirnya mereka menggantikan sekarang kalau Bapak Ibu mungkin Pak Tumpal suatu hari ke sana bisa dilihat produk yang ada di kerajaan-kerajaan bahkan di King Office semuanya adalah produk Indonesia kemudian produk kita juga dipakai oleh kemudian dari sana dari Eswatini produk ini karena His Majesty sangat membanggakan produk kita dia bilang produk kita bagusnya pol katanya tapi dalam bahasa Inggris very very good dia bilang begitu very very good kan very very good itu dalam bahasa Indonesia pol jadi dia bilang produk ini bagusnya pol saya mau memberikan ini kepada Presiden South Africa dan Presiden Musambik sahabat dia akhirnya saya disuruh lagi membuat dari Indonesia saya kirim ke sana dan langsung didistribusikan kepada Presiden diterima langsung oleh Presiden Cyril Ramaphosa dan Philip Nusey dan apa kata mereka Bapak Ibu tinggal tunggu cerita saya selanjutnya mereka akan order dari kami dari Indonesia nah ini bukti bumbu dapur yang nilainya tidak seberapa bisa menjadi diplomasi ekonomi yang sangat bagus kalau His Majesty King Maswati 3 pastilah dia sangat suka dengan produk kami kemudian sebelum itu jauh sebelum itu former Presiden Sri Lanka juga sudah menjadi pemakai minuman jahe kita kemudian King of Lagos State wah ini ngefun dengan kita setiap saat dia selalu memanggil kita untuk datang ke kerajaannya untuk melakukan treatment berubah masas juga minuman jahe kita menjadi sangat terkenal Prince Adesik Uneru pun demikian ceritanya karena waktunya yang sangat terbatas saya hanya bisa menyampaikan seperti ini dan next saya hanya ingin menyampaikan jangan pernah putus asa jangan takut Afrika Afrika 20 tahun yang lalu bukan Afrika hari ini peluang bisnisnya sangat-sangat besar dan mari kita bersama-sama menjadi alat untuk membuka bisnis ataupun jalur rempah ini antara Indonesia dan Afrika karena kita sesuai dengan konferensi Asia Afrika di Bandung ini saya diingatkan oleh King Meswati bahwa itu mendekatkan Indonesia dengan Afrika nah itu Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa lihat itu adalah produk-produk yang diterima oleh Presiden Siril Ramaphosa dan Presiden Mozambique Nyusi di sini saya lihat tadi ada KBR Ima Puto bisa ditanyakan nanti benar apa tidaknya ya next ini adalah pendekar pahlawan-pahlawan saya tim saya yang hebat kami bekerja hanya dengan tujuh anak ini kami bisa melakukan segala sesuatu mempromosikan Indonesia sampai mereka jatuh cinta dengan produk Indonesia dan perawatan-perawatan sebahak kami terima kasih Bu Pingki saya kembalikan ke moderator ya terima kasih Bu Leni luar biasa jadi ini sudah lengkap sekali teorinya sudah kebijakannya sudah pelaku bisnisnya sudah dan luar biasa sepertinya optimis sekali bahwa diplomasi rempah ini insya Allah Pak Hilman Farid akan sukses bahwa jalur rempah goes to Afrika journey to Afrika itu bukan mimpi tapi kenyataan gitu ya baik kita sampai kepada tahap berikutnya ada dua penanggap yang sudah hadir akan membahas apa yang telah disampaikan ada Ibu Tutung Nurdiana dan Mbak Adip Putri kami silakan Mbak Tutung makin cepat makin baik silakan belum unmute belum unmute ya belum sudah terima kasih Ibu Pinky dosen saya dari S1 sampai S3 senang ketemu lagi dengan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera Bapak Ibu semua perkenalkan nama saya Tutung Nurdiana saya saat ini staf pengajar di program studi pendidikan sendratasi FKIP Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin jadi saat ini saya tidak akan menari atau main musik tapi saya akan menyampaikan konsen saya beberapa waktu ini dari tahun 2014 yang lebih pada kecantikan jadi saya fokuskan pada ini kecantikan perempuan Banjar yang nanti ada kaitannya dengan Prof. Mangesti dengan Ibu Leni Leni apa kabar saya dari Ibu Junegoro Ibu Leni asli jadi saya sudah 15 tahun tinggal di Banjarmasin ini kenapa saya tertarik dengan ethno beauty perempuan Banjar ini karena saya melihat bahwa dari saya sambil share screen saya melihat bahwa di Banjar ini sangat sebentar saya saya melihat bahwa banyak sekali dijumpai rumah timung atau rumah-rumah kecantikan di sepanjang kota ini dan memang sangat banyak sekali menjamur ini fenomena apa karena saya melihat di beberapa kota di Indonesia itu susah sekali untuk mencari satu rumah kecantikan yang khas lokal jadi saya melihat di sana banyak sekali dengan harga terjangkau dan saya melihat di sana itu juga ramuan-ramuannya berasal dari rumah timung masing-masing olahan secara tradisional rumah timung masing-masing kemudian saya melihat bahwa di sana juga masif sekali dari semua golongan usia dari remaja dewasa tua itu menggunakan masih melakukan perawatan kecantikan khas perempuan banjar ini dan juga semua golongan status ekonomi dari yang mohon maaf dari yang status menengah ke atas menengah ke bawah semuanya melakukan perawatan kecantikan jadi saya akan menyampaikan kaitannya rempah dalam perawatan kecantikan perempuan banjar jadi saya akan mengawali dari root etnik tetapi yang pertama mengapa saya tertarik juga dengan ini karena awal pertanyaan saya ini bahwa ada korelasi dari riset kolaborasi internasional itu bahwa ada korelasi bahasa budaya dan genetika sehingga beberapa aspek kehidupan orang Malagasyi yang di Afrika ini mirip dengan beberapa aspek kehidupan di banjar nah pertanyaannya apakah di Afrika khususnya di Malagasyi dalam merawat kecantikan ada keperimpinan dengan di banjar ternyata sudah banyak tadi gamblang dijawab oleh Buleni apakah perawatan yang akan saya paparkan ini ada di sana karena beberapa aspek mirip sekali dengan kehidupan di banjar dengan di Madagaskar itu terutama pada orang Malagasyi nah saya memulai dari root etniknya bahwa orang banjar ini ada dua orang banjar ini jadi banjar pahuluan yang berasal dari keturunan orang bukit itu tinggal di hulu sungai utara hulu sungai tengah dan hulu sungai selatan dan banjar mora yang berasal dari ngaju yaitu dari mereka mendiami kabupaten batola dan juga di kabupaten banjar dan kota banjar masin nah mereka memaknai kecantikan itu berbeda berbeda dalam penyebutannya misalkan pada banjar pahuluan itu istilahnya langkar kemudian pada daya ngaju ini atau banjar muara ini menyebutnya dengan bungas bungas ya Bapak Ibu tetapi lebih mereka sama maknanya bahwa cantik itu adalah bersih dan bersinar bukan putih mainstream saat ini bukan mengapa mereka menyebutnya bersih dan bersinar tidak putih dan lain sebagainya itu karena lingkungan ekologisnya adalah rawa pantai dan juga sungai jadi panas panas itu supaya terlihat tetap bersinar dan bersih seperti apa bukan putih kemudian keyakinan agama yaitu mereka mayoritas agama islam bahwa agama mengajurkan kebersihan dalam beribadah termasuk dalam perawatan kecantikan nah terkait itu mereka mempunyai dua konsep cantik sebagai bersih dan bersinan maka perawatan kecantikan perempuan banyak diarahkan pada perawatan tubuh agar terlihat bersih dan bersinan bukan putih sekali lagi kemudian perawatan kecantikan tubuh mereka ada dalam dua bentuk yaitu fisik dan spiritual nah spiritualnya itu dilakukan mengiringi perawatan kecantikan fisik seperti balampah kalau zaman bahari atau zaman dulu itu dengan mantra dan sebagainya kemudian sekarang ini mungkin dengan doa-doa secara islami nah perawatan fisik berupa tindakan yang terkenal namanya batimung jadi perawatan kecantikan tubuh khas banjar ini namanya batimung sebenarnya batimung itu adalah ada beberapa aspek dari perawatan dari rambut sampai ke kaki itu tetapi karena yang sering dilakukan adalah batimung jadi mereka menyebutnya semuanya batimung nanti ada penjelasannya satu-satu tapi mungkin saya lewati sedikit-sedikit aja biar cepat selesai batimung ini adalah salah satu dari beberapa jenis penawatan kecantikan banjar namun sering dilakukannya batimung maka semuanya rangkaiannya ini Bapak Ibu ada empat babupur balulur batimung baratus itu semuanya disebut sebagai batimung awalnya adalah perawatan menjelang pernikahan tapi kemudian karena sudah diambil milik oleh masyarakat dilakukan dalam keseharian mereka dan masih dilakukan sampai sekarang saya punya mohon maaf jadi asisten rumah tangga itu pun tetap rajin melakukan timung setiap satu minggu sekali mereka biasanya melakukan sendiri dengan bahan-bahannya diulok sendiri diracik sendiri tapi sekarang karena ada rumah timung dan harganya terjangkau mereka berpindahlah ke rumah-rumah timung ini nah uniknya jadi ada sesuatu yang kok begini tapi begini dalam arti begini mereka masih sekali melakukan perawatan kecantikan tetapi tidak ada belum ada produk-produk yang mereka hasilkan yang ada Bipomnya sudah mereka memproduksi dalam bentuk di wadah plastik seperti itu kemudian ada labelnya tetapi belum ada nah itu tapi sekarang ini sudah ada beberapa nah itu sebenarnya ada pro dan kontra sangat marah sekali tetapi produk-produknya belum dikemas secara apik dan belum di BPO nah kemudian rempah dalam perawatan kecantikan perempuan banjar ini dijumpai banyak memang di di pasar-pasar dan lain sebagainya dan itu merupakan ramuan-ramuan ini mereka dapat dari warisan leluhur yang sebenarnya root etniknya tadi dari daya kemudian menjadi milik masyarakat dan ada yang di masyarakat banjar pun ada juga orang daya jadi hal ini menunjukkan bahwa perempuan banjar sampai saat ini masih masif melakukan perawatan kecantikan nah semua jenis perawatan kecantikan khas banjar menggunakan rempah Bapak Ibu yang pada tema hari ini dipomasi tentang rempah kemudian saya menjelaskan akan saya percepat untuk proses apa berbagai jenis bentuk-bentuk perawatan ini Bapukur kalau di banjar itu ada namanya Bapukur dingin jadi mereka itu laki-laki mau mancing karena panas juga bisa pakai Bapukur dingin ini kemudian perempuan di pasar-pasar juga menggunakan Bapukur dingin ini jadi ini untuk melindungi dari terik matahari prosesnya pun mereka masih menggunakan secara tradisional nah ini seperti ini Bapak Ibu ketika mereka membuat wujudnya seperti ini belum dikemas juga secara apik tapi saat ini masih ada sudah cuman belum banyak ada beberapa sedikit aja tapi kebanyakan mereka masih menggunakan ketika beli di pasar seperti ini tapi banyak juga yang membuat sendiri-sendiri nah seperti ini Bapak Ibu jalan-jalan kemanapun mereka tetap pakai itu jadi kalau mungkin di masyarakat lain kok pakai bedak seperti itu tapi kalau di banjar sudah biasa sekali nah kemudian fungsi Bapukur ini adalah menjaga kulit wajah dari paparan sinar matahari supaya wajah tetap bersih dan halus kemudian ada balulur sebelum timung timung itu berupa spa jadi ada beberapa rempah seperti kunyit seperti daun kunyit maksudnya daun kunyit kemudian cengkeh pandang dan lain sebagainya dimasak dalam satu wadah kemudian diasapi dibungkus badan kita dalam satu kalau secara tradisional menggunakan purun atau menggunakan kita itu tikar kemudian tikarnya dibungkus lagi dengan kain supaya tidak keluar asapnya tapi sekarang sudah ada alat untuk spa itu sendiri untuk timung saya cepatkan balulur ini dilakukan sebelum timung nah kemudian ada lagi ini ramuan-ramuan lulurnya seperti ini ada segarnya bunga-bunga segarnya kemudian timung sudah saya jelaskan tadi kemudian fungsi timung ini agar tubuh menjadi harum dan awet wangi menghilangkan bau badan memperlancar peredaran darah membuang kotoran dan keringat tubuh menjaga metabolisme tubuh menghilangkan capek dan menyegarkan badan kemudian ratus-ratus ini lebih pada untuk mengasapi atau spa untuk alat kelamin dengan ramuan rempah seperti daun sirih dan lain sebagainya nah rempah-rempah untuk perawatan kecantikan tas banjar ini Bapak-Ibu terlihat di gambar kemudian ini juga ada serai dan lain sebagainya kemudian dibulat-bulatkan dimasukkan ke dalam botol seperti ini disimpan kalau mau beli yang jadi atau mau bikin sendiri juga bisa bahannya biasanya dari tekung beras oke sekian terima kasih Ibu Pinky semoga selalu sehat dan cantik Bapak-Ibu bukan Bapak Ibu-Ibu Mbak-Mbak semuanya sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak-Bapak juga harus cantik Mas harus menunggu harus sinar gitu ya baik terima kasih Ibu Tutung sudah menyampaikan pengalaman dari pemerintah yang juga menggunakan bahan-bahan rempah dan itu dipakai sehari-hari begitu ya menarik juga itu untuk menjadi inspirasi juga bisa dicari di daerah mana di Afrika yang mungkin juga seperti itu tradisinya baik kita pada penutup ini yang paling apa yang paling generasi muda ini memang wakili milenial Mbak Ade Putri silakan menyampaikan betapa pentingnya storytelling tentang suatu produk gitu ya yang akan membuat orang menjadi tertarik seperti apa yang tadi dilakukan oleh pendekatannya Buleni itu kan juga begitu tidak ada hanya produknya ditaruh tapi juga ada diceritakan gitu lalu diajarkan nah silakan Mbak Ade Putri terima kasih Ibu Pinky selamat sore Bapak dan Ibu sekalian menarik sekali dari tadi paparannya oke ini saya karena waktunya juga terbatas saya langsung aja ini saya kasih lihat makanan-makanan yang memang ada di Afrika jangan tanya kenapa nanti saya cerita belakangan jadi yang pertama ini ada namanya Boerwors diambil dari bahasa Belanda Boer dan Wors jadi ini adalah sosis sapi tapi yang khas adalah rempah-rempah yang dimasukkan di dalamnya itu tadi ada Ibu Lenny yang pernah tinggal di Afrika mungkin mengenal makanan ini saya gak tahu jadi yang paling khas dari sosis ini adalah rasa ketumbar pala dan cengkeh bentuknya sendiri mengingatkan pada sosis di Bali yang namanya urutan karena dibentuk bulat biasanya kemudian dipanggang kemudian ini jadi tadi kita udah ingat ya ada rempahnya lantas kalau yang ini apa ya kalau orang Indonesia terutama yang pernah terpengaruh sama masakan-masakan Belanda biasanya Ibu-Ibu Jawa nih tahu namanya pantal tutup iya betul nah ini serupa sebenarnya namanya babuti ini sajian panggangan biasanya di bawahnya itu daging cincang daging cincang itu di sana bisa memakai sapi atau hewan-hewan pelanduk yang memang mudah ditemui di sana jadi setelah dibumbui pasti ada rempahnya kemudian di atasnya ditutupnya ini dengan adonan dari telur kalau pastel tutup biasanya dari kentang nah ini habis itu dipanggang dan lihat kalau misalnya ngelihat isinya persis sekali sama si pastel tutup nah yang tadi kan dua sebelumnya itu dari Afrika Selatan tapi kalau kita bicara seluruh Afrika rasanya mengenal biltong biltong ini adalah daging yang dikeringkan jadi dibumbui dulu dengan aneka rempah kemudian dikeringkan tekniknya bermacam-macam paling banyak itu air dry iya betul persis sekali sama dendeng jadi daging ini kering keras tapi ketika dimakan rasa pertama biasanya asin setelahnya yang keluar adalah layer-layer rasa rempah macam-macam rempahnya nah lagi-lagi dagingnya bisa dibuat dari sapi atau hewan-hewan liar lainnya biasanya yang hewan-hewan pelanduk namanya saya udah gak inget tapi saya tahu bentuknya tanduknya cantik-cantik sekali saya pernah dibawakan oleh Pak William Wongso dan saya bilang ini karakter yang menarik adalah bukan dagingnya karena mau hewan apapun yang keluar adalah cita rasa rempah jadi kita tahu bahwa orang Afrika ternyata juga suka makanan berempah nah ini ada lagi pup bentuknya sendiri mirip sama mashed potato tentang tumbuk tapi ini dibuat dari tepung maize jadi jagung jadi jagung pati jagung ini kalau kita lihat di gambar sebenarnya cara makannya persis sekali dengan kita memakan mashed potato jadi dengan aneka sajian daging bisa juga dengan sayur mayur ini kurang lebih masaknya persis sekali dengan mashed potato karena ditumbuk dikasih mentega dan kemudian hanya dikasih garam sederhana sekali lantas kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya untuk apa sih adik putri dari tadi nih kok ngasih lihat makanannya bukan makanan Indonesia bukankah tujuan kita sekarang adalah spice up the world spice up the world artinya dengan rempah-rempah Indonesia kita mulai memumuhi dunia sekarang ada dua gambar makanan Indonesia kenapa saya pilih yang paling kiri itu ada rendang dan sebelah kanan ada sate kambing kita dari tadi profil makanan emang cuma sedikit yang saya tampilkan tapi kita tahu bahwa orang Afrika suka sekali makan daging Jakarta tempat-tempat yang terkenal aja domba bakar Afrika nah ini saya diajarkan bagaimana cara memperkenalkan makanan ke orang-orang non-Indonesia kita tidak serta-merta langsung membawa makanan Indonesia misalnya kita datang ke Afrika dengan membawa gudeg halo kita punya gudeg hanya sebagian orang yang mungkin tertarik orang-orang yang memang foodie orang-orang yang memang suka sekali makan dan ingin mengeksplorasi lidahnya tapi sisanya mungkin tidak tertarik pendekatan paling baik adalah mencari tahu apa yang mereka suka kalau memang benar mereka suka makan daging-dagingan kita bisa memperkenalkan dengan cara masak kita jadi tadi daging-daging pelanduk dan hewan-hewan lainnya yang ada di Afrika kita bisa buat rendang kita bisa buat sate kenapa? karena itu mudah saya mau cerita sedikit karena saya pernah memperkenalkan ada seorang food blogger terkenal dia Chinese American dari Texas, Amerika ketika dia datang saya ajak jalan-jalan di Makassar pergi ke satu tempat untuk mencoba berbagai jajanan khas Indonesia dia tertarik karena memang dia foodie dia ingin tahu tentang makanan tapi saya cari akal gimana ya memperkenalkan makanan Indonesia yang dia langsung tahu saya ingat American born Chinese itu pasti tetap makan bubur karena semua orang Chinese suka makan bubur kemudian saya pesankan tinutuan bubur menado bubur dengan aneka sayur-mayur nah ketika dia lihat dia langsung bilang it's a porridge itu bubur betul kata saya bedanya ini orang manado kalau bikin isinya banyak sayur-sayuran dan kemudian kita coba rasa ada rasa kemanginya ada serehnya saya kasih tahu ini yang membedakan bubur dari manado dengan bubur dari daerah lain terutama dari daerah kamu yang biasa kamu kenal selama ini dia langsung tertarik kenapa merasa tertarik karena rilek sama seperti halnya ketika kita dikenalkan dengan misalnya beef stew beef stew adalah makanan yang daging yang dimasak lama dengan aneka bumbu kita bisa lihat oh itu persis sebenarnya seperti semur ketika kita rilek karena kita tahu kita jadi tertarik kita mau mencoba lantas kembali tadi tentang bagaimana kita spice up the world bagaimana kita spice up Afrika caranya dengan adalah mengirimkan bumbu-bumbu tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Daniel kalau tidak salah tentang kenapa kita pentingnya mengirim bumbu jadi di sana tidak semua orang bisa masak tidak semua orang hafal bumbu-bumbu rendang kalau pun hafal apakah semudah itu mendapatkan bumbu-bumbu segar di Afrika saya pernah tanya bumbu segar mungkin misalnya bisa diekspor bumbu segarnya ya maksudnya langsung ada bawangnya ada serai ada daun salam tapi kadang-kadang kalau ditumbuhkan di sana atau proses perjalanannya tidak menghasilkan yang segar lagi cukup sulit cara termudah adalah mengekspor bumbu bumbu jadi bumbu jadi kita tuh macam-macam kita tahu kalau kita ke supermarket ada yang paling sederhana tadi udah disebut ada bumbu merah bumbu kuning kemudian ada bumbu putih yang biarkun saya belum tahu apakah populer atau tidak di Afrika tapi mudah sekali mencari bumbu soto bumbu rendang bumbu semur bumbu opor dan lainnya artinya kita bisa mengajarkan mereka dengan daging-daging yang biasa mereka santap tapi sekarang kita punya bumbunya untuk menaikkan cita rasa saya pernah dengar juga dari Pak William Wongso bahwa orang Afrika ini paling mudah menerima rasa baru mereka sangat open untuk mengenai rasa baru sehingga kalau kita tadi lihat banyak makanan-makanan yang memang sudah terkenal di Afrika itu merupakan makanan yang sebenarnya sebelumnya populer di Belanda diganti namanya diubah sedikit dengan bahan-bahan yang ada terjadi asimilasi budaya mengapa kita tidak mencoba untuk mengawinkan itu dengan bumbu-bumbu Indonesia sehingga memperkenalkannya lebih mudah jadi kalau misalnya nanti mau bikin apa nasi goreng bumbunya udah ada bumbu merah bumbu kuning mau bumbu putih campur aja silahkan memakai daging-daging yang memang ada di sana jadi tidak perlu persis sama tapi mengenalkan cita rasa jadi sebenarnya sekarang kalau PR-nya adalah memperkenalkan bumbu-bumbu Indonesia ke Afrika saya rasa sudah sangat tepat kita tinggal pilih lagi gimana nih caranya makanan-makanan apa lagi yang bisa diubah saya mau kasih sedikit ide aja saya sudah nggak ada gambarnya tapi misalnya kita bicara tentang snack saya tidak tahu apakah orang Afrika suka snack yang saya pernah dibawakan dulu malah makone worm seperti ulat yang dikeringkan dikeringkan begitu saja warnanya sebenarnya ajaib sekali tapi saya tertarik tapi saya tertarik karena sebenarnya mereka menyantap itu hanya begitu saja tanpa ada bumbu makone worm tapi bentuknya ulat warna hitam kering crunchy kenapa mereka menyantapnya karena itu mengandung protein yang sangat tinggi saya lantas membayangkan bagaimana kalau kita memperkenalkan ke mereka bumbu-bumbu balado kita semua keripik bisa di balado kenapa mereka tidak membuat makone worm dalam bumbu balado pasti dekat sekali atau jangan-jangan dalam bumbu soto bisa juga ya pemaparan dari saya mudah-mudahan cukup menginspirasi untuk kita bisa memperkenalkan bumbu-bumbu Indonesia ke seluruh dunia termasuk Afrika terima kasih terima kasih adik putri ini ya pengalamannya sungguh menginspirasi kita bahwa putri banyak sekali yang bisa digali putri dari hubungan kerjasama Indonesia Afrika ini tadi di chat ada pertanyaan juga ini yang terkenal di Afrika itu adalah mie instan kita apakah ini berpeluang untuk memperkenalkan rempah iya juga kenapa enggak ya kan kita kenalkan saja mie instan tapi dengan bumbu-bumbu tradisional kita lalu kita adakan festival mie Indonesia karena mie itu kan internasional kan ada ramen ada pasta ada apa tapi begitu mie itu sampai di Indonesia juga udah macam-macam ada mie letek ada mie godok ada mie aceh gitu kan nah ini yang harus kita angkat menjadi apa kekayaan yang juga bisa kita compare kita jual juga kesana ya luar biasa saya senang sekali ini seminar yang lengkap gitu ya dari kebijakan ada dari pelaku usaha ada dari seorang penulis juga ada gitu ya kami persilahkan bapak ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise hand ya lalu juga di chat juga sudah ada berapa pertanyaan saya persilahkan juga kepada para narasumber barangkali dari yang di chat itu mau ada yang mau di apa di jawab juga boleh gitu ya ini ada pertanyaan menarik dari Mona-Mona untuk Ibu Mangestuti Agir begitu banyak macam rempah juga yang masih asing untuk generasi muda nah ini bagus nih bagaimana mengenalkan dan membudayakan kembali rempah dan pengolahannya pada generasi sekarang ini bisa untuk dijawab semuanya terutama adik putri nanti kalau untuk generasi muda ini mesti gimana rempah supaya kekinian gitu kan silahkan Bu Prof Mangestuti terima kasih tadi juga sudah sempat saya jawab di chat tapi begini ini pertanyaan sangat baik saya teringat pengalaman saya pergi ke Jogja saya ingin sekali ke warung kedai kedai makanan yang katanya pernah digunjungi oleh Presiden Jokowi saya pengen tahu seperti apa di situ dan saya datang sederhana sekali warungnya itu dan berada di ujung jalan yang buntu yang datang mayoritas anak muda mungkin yang paling tua saya makanannya sangat sederhana hanya penyajiannya memang buffet dengan gaya anak muda tapi yang menarik tapi yang menarik adalah wedangnya orang-orang sana kan bilang wedang minumannya itu saya begini ini resepnya ini apa dan siapa yang membuat itu sampai komposisinya hasilnya itu adalah blending yang sangat manis yang sangat sempurna sehingga tidak ada rasa yang menonjol semua bercampur menjadi rasa yang sebuah rasa yang sangat enak untuk dinikmati dan buktinya adalah isinya warung itu anak muda semua dan cangkruknya itu cangkruk wedang jadi ini satu bukti asalkan kita itu bisa apa ya menarik perhatian generasi muda melalui minuman yang yang ya kita harus tahu ya bahwa generasi muda kan pengen sesuatu yang yang hilang kesan bau rasa enggak enak kita tidak usah munafik mengatakan itu ya kalau kita bisa menghidangkannya disertai dengan camilan-camilan ala Indonesia yang yang disajikan dengan cara yang yang bisa diterima oleh mereka tadi seperti kata bule ini yang memang kita harus bekerja keras untuk berpikir bagaimana ya supaya generasi muda ini suka saya kok yakin ya generasi muda itu bisa menerimanya dan lagi itu minuman yang sehat seperti juga yang tadi saya katakan sekarang aduh teh royalty resep kerajaan jodja ya itu kemasannya bagus saya yakin anak-anak generasi muda suka sekali seperti itu jadi bu bingki saya sangat percaya bahwa kalau kita sekarang fokus bagaimana ya menarik perhatian generasi muda dengan minuman-minuman asli Indonesia yang kita rasanya juga enak generasi muda pasti suka itu dari saya terima kasih mbak adik mungkin bisa menambahkan mbak adik putri dari generasi muda kali dianggap masih muda jadi aku setuju dengan ibu mengestuti tadi ya melihat bagaimana kok anak-anak muda ternyata tertarik memang sesuatu yang bentuknya tradisional aku rasa memang belakangan ini narasi yang timbul bahwa sesuatu yang tradisional itu justru terlihat lebih seksi anak-anak muda ini suka sekali posting mereka sangat into social media semuanya ditampilkan nah mereka yang sangat paham narasi mereka tahu bahwa sesuatu yang tradisional itu lebih menarik untuk ditiletakan ke halayap luas jadi kalau misalnya ada pilihan sama-sama di warung yang satu dengan menggunakan batok kelapa yang satu dengan gelas plastik biarpun desainnya bagus saya yakin 90% lebih tertarik yang bentuknya dari batok kelapa karena memperlihatkan inilah jati diri mereka 10%nya lagi kita gak usah tanggung jawab karena memang tetap ada pasti market yang melihat sesuatu yang lebih cute lebih modern dan itu gak apa-apa jadi aku rasa kalau misalnya kita mau memperkenalkan ini ke anak muda adalah dengan narasi yang baik aku yakin teman-teman sekarang kalau yang anak-anak muda ini itu sosial media itu udah pasti biasa ngomong biasa nulis orang biasa ini kok bikin video vlogging itu kan sambil ngomong sendiri artinya udah biasa bercerita sekarang kita itu dikelilingi oleh bahan-bahannya kita tinggal di Indonesia dimana kalau kita mau tanya sebuah jamu ada di sekeliling kita kita mau tanya orang-orang yang mengerti tentang rempah ada di sekeliling kita rempahnya sendiri tumbuh di sekitar kita jadi akan sangat mudah karena aksesnya ada di sekitar kita akhirnya memang mulainya dari situ jadi aku rasa adalah dengan tidak harus melulu bentuknya modern tapi justru kalau misalnya memang bisa dibuat sesuatu yang tradisional tapi cantik dan ada narasi itulah daya jualnya aku rasa ya terima kasih adik putri Bu Lenny ada berbagai tips gimana membuat rempah menarik gitu Bu Lenny masih di mute itu Bu Lenny silahkan Bu Lenny ya baik Bu Pinggi banyak sekali rempah-rempah yang menarik yang bisa kita pakai sebagai bahan untuk kecantikan yang gampang gampang saja tumerik kunyit kunyit itu saya pikir antioksidannya juga tinggi kemudian juga punya efek yang sangat bagus untuk kulit nah saya punya kebiasaan resep yang paling sederhana aja kunyit itu dicampur dengan jeruk jeruk lemon kemudian dikasih madu kemudian kita oleskan di wajah kita satu minggu dua kali nanti kalau rutin setelah tiga bulan bisa dilihat hasilnya disitu ada juga anti-agingnya pokoknya komplit padahal gampang banget hanya kunyit jeruk lemon madu kita campurkan bisa menjadi masker yang sangat bagus untuk kulit kita bu pinggir bu pinggir bu pinggir maaf saya mau loh kerjasama dengan bulan saya kasih deh resep-resep nanti bisa berbagi resep nanti yang berhubungan ke anak muda anak muda itu anung mbak adek putri nanti yang menjual ceritanya dari si rempah tadi Profangestuti tadi ada pertanyaan tentang itu apa aspek psikologis untuk membangun mood segala mungkin bisa dibagikan itu menarik jadi juga sudah saya jawab jadi begini mayoritas rempah itu kandungannya essential oil minyak atsiri minyak atsiri itu kerjanya langsung pada sistem seorang pusat langsung pada otak enggak ada enggak ada kita tidak perlu ragukan itu kalau dia sudah sampai di otak tergantung dari jenis molekul minyak atsirinya dia akan melakukan tugasnya ini apa yang masuk ke kepala saya ini apa yang harus dimodifikasi apa yang harus diseimbangkan jadi seperti tadi spa spa ala buleni misalnya dengan pijat pijat dengan ramuan-ramuan rempah itu saya yakin sekali mempunyai kasihat yang baik untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis syaratnya cuma satu rutin penggunaannya oke itu saya sangat yakin terima kasih ada yang resen siapa mbak ken saya gak bisa lihat dari sini ada noraki asis ibu ya kami persilakan silakan yang mau bertanya langsung diberi kesempatan ada mbak saya gak bisa lihat selanjutnya selanjutnya ada pak ahmad say tadi yang yang sudah disebut namanya itu bagaimana oke berikutnya siapa bapak ahmad say kesempatan kepada halo ya silahkan silahkan mbak noraki asis oke ya saya hanya ingin komentar sedikit jadi saya kebetulan punya banyak teman yang berasal dari afrika meskipun sama-sama tinggal di london saya di london udah 20 tahun mereka itu besar dengan makan indomie sorry saya jadi harus ngomong merek sekarang tapi berhubung tadi sudah ada yang ngomong mereknya juga gitu ya nah itu tuh mie itu katanya dibuat di afrika saya lupa negaranya negara apa gitu ya di afrikanya mereka ini dibesarkan dengan mie itu dan mereka merasa bahwa mie itu buatan afrika gitu loh nah saya ingin tahu apa terutama pihak pemerintah ya jadi mungkin KBRI atau perdagangan saya gak tahu apa usahanya untuk ini kan diplomasi nih ceritanya gitu kan nah gimana mendiplomasikan bahwa itu buatan Indonesia meskipun saya lupa packagingnya kalau yang indomie buatan afrika itu dibuat made in afrika atau made in Indonesia masih gitu nah saya pikir itu hal yang penting tadi juga saya lupa tadi pak siapa tumpah kalau gak salah yang sebut ada nama perusahaan itu kemudian ada nutrisari dan berbagai perusahaan besar sebetulnya saya ingin tahu apakah ada usaha kerjasama nih KBRI atau perdagangan dengan perusahaan besar-besar ini untuk jual Indonesia di Afrika termasuk bumbunya gitu jadi misalnya indomie kan di kita kan banyak bumbu rendang lah bumbu segala macam gitu ya yang itu sebetulnya bisa sekalian jadi gini nih jadi ngejual produk Indonesia yang udah dikenal oleh orang Afrika yang bahkan sudah satu generasi mungkin tapi di dalamnya disebut nih bumbu rendang asalnya dari Indonesia gitu loh jadi bukan mungkin Pak Tumpal bisa menjawab Pak Daniel Tumpal silahkan tentang investasi perusahaan di Indonesia di beberapa negara silahkan Pak Daniel Tumpal mungkin ada juga bisa komentar ya mungkin ada contoh-contoh lain atau strategi lain ya sambil menunggu Pak Daniel Tumpal saya sendiri juga ketika saya mengunjungi Ethiopia di sana memang ada apa jadi di beberapa negara produk mie kita ada dua merek besar yang sudah punya pabrik di sana memang dan betul yang dikatakan bahwa orang Afrika itu sudah menganggap bahwa mie instan yang dari kita itu adalah produk mereka karena udah udah seperti jadi kehidupan sehari-hari bahkan mengatakan kalau di dapurnya nggak ada bungkusnya mie instan Indo itu dari Indonesia itu seperti tidak abdol gitu dapurnya gitu jadi memang betul seperti itu nah ini kan soalnya bagaimana kita memanfaatkan peluang jangan hanya jual mie instannya juga dong rempahnya ikutkan kan gitu gitu ya jadi mungkin ke depannya harus lebih dibarengin bagaimana bikin festival mie tapi dengan rempah-rempah Indonesia yang lebih menggigit tadi dengan rendang dengan tongseng gitu ya dengan kare Indonesia dan sebagainya karena kare kan ada di India ada di Jepang juga ada gitu jadi ini saya kira brand indonesianya boleh saja dibawa oleh sebuah produk yang besar tetapi apa diplomasi rempahnya harus bisa menggunakan menumpangi kepopuleran yang sudah ada itu gitu silakan Pak Daniel tumpah beliau masih ada kan ya adek boleh juga komen silakan oke tadi sebenarnya menarik ketika berbicara tentang popularitasnya mie instan kalau misalnya mau membuat aktifasi dengan menggandeng dua perusahaan besar yang memang sudah establish itu salah satunya memang bisa membuat festival mie instan tapi seperti kata Ibu Pinky kita bisa numpang dong memperkenalkan rempah caranya bagaimana anggaplah misalnya di Indonesia kalau misalnya memang mau acaranya juga sama kita tidak mau hanya ada mie goreng atau mie kuah tapi kan di seluruh Indonesia cara memasak mie goreng itu banyak cara memasak mie kuah juga banyak kenapa kita tidak mulai mengenalkan dari sana seperti kita tahu salah satu brand mie instan ini juga di Indonesia mengeluarkan mie rasa macam-macam aneka nusantara bagaimana kalau mulai diperkenalkan di sana dari yang populer dulu rasa rendang semur balado terus mungkin ada sambal matah untuk orang mulai kenal dulu akrab dengan cita rasa Indonesia kita ingat bagaimana semua orang tahu kalau ngomongin Thailand itu tom yum Indonesia apa emang Indonesia tidak bisa dibilang satu karena kita sebegitu luasnya sebegitu banyak kuliner kita tapi kita kenalkan rasanya sampai orang sudah tahu kalau makan ini oh ini rasanya Indonesia apapun jenis makanannya jadi itu salah satunya caranya itu Pak Daniel Tumpal sudah ada ya silahkan Pak Daniel ya sorry Bu di zaman ini kita mesti multitasking boleh diulang lagi pertanyaannya Bu ya tadi ada pertanyaan tentang beberapa apa tadi si penanya menanyakan ada temannya orang Afrika yang menganggap bahwa mie instan itu adalah miliknya mereka gitu apakah itu dibuat di Afrika ataukah dikirim dari Indonesia gitu pertanyaannya silahkan Pak Daniel ini mungkin saya ambil analogi aja ya ada perusahaan swasta namanya Bir Bintang kita tahu ya Bir Bintang itu kalau kita ke Bali kan kita tahu UMK di sana itu kan tahu-tahu buat t-shirt bintang-bintang dipakai bule-bule ya kalau kita bicara ini kan kita pendekatannya apalagi budaya kalau secara legal itu salah bagaimana UMKM kita di sana buat itu bilang pertama ini kasihan nih UMKM kedua ini mempromosi bintang global brand nih jadi dibuat jadi brandingnya itu bagus gitu ya jadi saya mau mulai dari situ dulu oke mie memang betul ada salah paham ya di beberapa negara bahwa mie instan itu seolah-olah buatan dari Nigeria sendiri atau beberapa negara betul itu terjadi gitu loh nah reaksi kita apa apakah kita mau kayak orang bir bintang gitu atau kita ingin pendekatannya fully legalistic gak salah juga gitu tapi kalau saya pribadi ya saya menilai tentu kalau kita bicara seberapa jauh produk Indonesia itu sudah dikenal tujuan itu tercapai ya sampai orang-orang Nigeria sendiri menganggap itu produk dia gitu kalau pendekatannya budaya sama hukum kan bisa beda ya tapi saya rasa dari sini secara hukum gak ada juga ruginya ya kayaknya gitu ya Indofood juga ataupun siapa tidak tidak mempermasalahkan itu gitu karena memang sekarang itu kompleksitas isu perdagangan juga luas contoh kalau kayak mobil Toyota yang banyak dibuat di sini itu betul itu produk Jepang tapi ada beberapa bagian juga dibuat di Indonesia gitu jadi saya pribadi itu gak saya permasalahkan malah saya mengharapkan ada merek-merek lain yang global branding nah tapi saya ingat pembahasan dengan di Route LPI waktu itu di Route Exim Bank untuk perusahaan-perusahaan kita mungkin bicara yang perusahaan menengah dan atas dulu ya kalau mereka ingin menjadi pemain global dan brandingnya global benar maka jangka pendek strateginya ekspor saja boleh tapi ketika kita mau jadi pemain global brandingnya mau jadi pemain beneran makanya outbound investment itu penting investasi di negara itu ya itu penting gitu karena dengan dia melakukan itu ya baik dari segi apa win-win relationshipnya terjadi kita memberikan efek kita gak hanya jualan ya kita gak hanya jualan ke sana tapi kita bisa mendapatkan saling untung kita ikut mensejahterakan sesuai dengan semangat konferensi Asia Afrika gitu katakanlah ya di negara itu kita dapat untung branding kita ada ada ownership dari mereka atas branding itu beda kalau memang niatnya ingin stealing IPR itu saya tidak ngomong dalam konteks itu ya itu kita bisa membedakan tentu legal kita harus bicara kira-kira itu ya saya rasa saya tidak melihat niatnya itu mencuri branding mencuri IPR kita jadi saya lihat sah-sah saja lah ya kita rasa kebanggaan mereka itu kebanggaan kita juga jadi I don't see that from the zero sum game gitu Bu kira-kira itu Bu ya terima kasih Pak Daniel Tumba ada satu pertanyaan mungkin terakhir dari Pak Ahmad Said Widodo singkat saja Bapak silakan baik terima kasih ya Ibu pinggir pertanyaan saya untuk Ibu Profesor Mangesi Agil Bu Mangesi Tuti ya tadi beliau apa namanya menjelaskan bahwa apa rempah-rempah itu akan menghasilkan minyak asiri yang bisa mempengaruhi otak setelah melalui saluran pencernaan kita pertanyaan saya apakah selain ada rangsangan atau memperkuat fungsi saraf di otak kita apakah itu juga ada pengaruhnya dengan kecerdasan otak manusia Bu terima kasih silahkan Mangesi Tuti waduh pertanyaannya hebat-hebat ya S3 itu luar biasa nah itu pertanyaan yang sangat baik tadi saya katakan dalam diskusi saya penyampaian presentasi saya cintan hitam itu jadi primadona dan cintan hitam itu Pak itu untuk fungsi kecerdasan luar biasa makanan otak betul-betul kalau itu pasti sedangkan yang lain seperti misalnya yang tadi saya sebutkan kelabut dan sebagainya itu saya belum melihat perannya pada meningkatkan kecerdasan tetapi bahwa dia mengendalikan mengendalikan proses degenerasi ada sebuah penelitian mengenai kunyit sederhana sekali ya kunyit saya menjadi tahu kenapa kok dalam pengobatan tradisional kita itu hasil hasil meditasi atau olah pikir dari pengobat pengobat terdahulu bahwa sejak awal sejak kubertas misalnya dalam hal ini wanita itu sudah harus mengkonsumsi minuman kunyit asam hasil penelitian menunjukkan bahwa kurkumin yang terkandung di dalam kunyit itu sangat bagus untuk memproteksi sel saraf otak asaratnya apa diminum jauh sebelum proses menopause nah kita sudah kita sudah melakukannya sejak pubertas jadi dia akan memang harus diakui bahwa pertambahan usia pasti akan menyebabkan proses-proses penurunan fungsi sel saraf otak tetapi bahwasannya seperti saya sampaikan tadi sel saraf otak itu sangat dinamis ratusan juta sel saraf dengan banyak sekali koneksi-koneksi jalur-jalur mereka itu bisa loh kalau kita merawatnya dengan baik mereka bisa loh jalur yang mati diganti dengan jalur yang lain sehingga terpelihara paling tidak kita tidak cepat pikun tidak gampang apa gangguan keseimbangan jadi kalau untuk yang kecerdasan itu jintan hitam nah ini senyampang kecerdasan saya ingat harus berhati-hati dengan kecerdasan jadi saya itu iseng ada ini di luar di luar rempah tapi saya memberikan ilustrasi herbal ginkgo biloba itu terkenal untuk menambah kecerdasan saya ingin bukti benar enggak sih jadi saya minta kiriman orang tablet ginkgo biloba kalau tablet kan pasti sari yang sudah sangat konsentras apa yang terjadi apa yang terjadi saya menjadi orang yang yang sangat agresif sangat aktif tidak mudah capek dan enggak tahan kalau lihat orang kerjanya lelet jadi begitu hebatnya peran dari ginkgo biloba sehingga saya hentikan saya hentikan minum jadi untuk kecerdasan ini memang ya saya tadi katakan jintan hitam gunakanlah dosis yang reguler saja sehingga perlahan tapi pasti akan terjadi proses menjaga kecerdasan otak itu itu sebagai closing statement ya sekaligus terima kasih saya minta closing statement dari Bu Leni silahkan saya hanya ingin berbicara jangan sepelekan rempah-rempah walaupun harganya murah membawa manfaat yang begitu besar untuk tubuh kita ya terima kasih rempah membawa Bu Leni ke Afrika luar biasa baik Pak Tumpal closing statement Pak Tumpal lagi mendua juga kayaknya mendua Mbak Tutung mungkin dulu lebih dulu ya Ibu kalau dari saya jadi gini kalau ingin sehat jangan jauh dari rempah kalau ingin cantik jangan jauh dari rempah rempah berkah itu aja Ibu terima kasih cantik harus pakai rempah dan rempah menjadi berkah buat kita semua termasuk jauh dari COVID-19 ya mbak adik putri silahkan mari kita sama-sama membumbui dunia dan Afrika dengan rempah-rempah dari Indonesia wah hebat sekali membumbui dan menghangatkan juga gitu ya menghangatkan Afrika dan membumbui dengan bumbunya mbak adik putri tadi ya maka Afrika menjadi ada di genggaman kita bersama begitu ya Pak Daniel Tumpal adakah sepertinya beliau sedang harus berbicara di tempat lain juga gitu ya jadi baik saya akhiri saja karena waktu juga terima kasih saya tidak akan membuat rangkuman tetapi Bapak Ibu sekalian sebelum saya tutup saya ingatkan kembali bahwa nanti pada tanggal 1 Desember itu akan ada masterclass jalur rempah ini dimana master trainernya adalah Ibu Leniwati ya silahkan mendaftar bisa offline dan online tapi yang untuk offline jumlahnya sudah terbatas dan sepertinya kuotanya hampir penuh tapi kalau untuk online silahkan bisa sebanyak mungkin dan Bapak Ibu sekalian apa yang kita jalankan pada hari ini ini di streamingkan oleh dua lembaga oleh Universitas Erlangga dan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi bisa diakses juga melalui Youtube sehingga kita bersama-sama bisa menyuartakan menyiarkan kehangatan dari rempah dan juga bagaimana rempah membumbui dunia dan juga Afrika saya kira itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih kepada para narasumber Ibu Promesor Mangestuti Agil kepada Ibu Lenywati kepada Pak Daniel Tumpal kepada Bu Tutung dan juga Mbak Adek Putri terima kasih semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan dicatat sebagai amalan kita Amin Amin sekali lagi terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bu Yayu kemudian juga Pak Dirjen Bud yang tadi sudah sempat menyampaikan pengarahannya kepada Pak Adekan juga terima kasih semoga kita bertemu lagi dalam kegiatan lain termasuk tanggal 1 Desember yang akan datang kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi silakan Mbak Nada dimanakah Mbak Nada halo sudah terdengar ya silakan baik terima kasih Bu Pinky saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para narasumber moderator dan pembahas karena telah memberi kita semua di sini ilmu tentang rempah mulai dari kasih dari rempah itu sendiri hingga bagaimana rempah bisa menghangatkan hubungan Indonesia Afrika baiklah sebelum saya akhiri saya ingin mengingatkan seluruh peserta untuk mengisi presensi link presensi yang ada di kolom chat karena akan berpengaruh pada e-sertifikat dan sertifikat tidak dapat diminta apabila sudah H plus 7 baiklah saya rasa itu dari saya terima kasih semuanya sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber pembahas dan moderator dan juga terima kasih atas antusias dari para peserta saya Neda Ramadhan diselaku MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sekali lagi salam sehat semuanya salam sehat sampai jumpa terima kasih Bapak Ibu Bu Pinky terima kasih terima kasih Cina Bu Yayu mana Bu Yayu semuanya selamat menikmati